Tampang melas pengasuh setelah siksa anak selebgram Agnia hingga bonyok, sederet artis ikut geram. Tampang suster alias pengasuh biadab yang tega menyiksa anak selebgram Emi Agnia akhirnya terkuat. Dalam foto yang dibagikan Agnia, tampak sang pengasuh menunjukkan wajah memelas raya meminta belas kasihan. Padahal sebelumnya terekam CCTV detik-detik saat pengasuh tersebut menyiksa dengan sadis anak Agnia, Cana. Di wartakan sebelumnya, kasus suster aniaya anak selebgram ini menjadi viral usai Emi Agnia mengunggah sejumlah foto kondisi sang anak dan bukti video yang menunjukkan suster tersebut menganiaya sang anak. Dalam postingannya, diduga anak dari Agnia tersebut dianiaya oleh suster yang menjaga anaknya Cana. Selain memposting foto sang anak yang lebam di mata sebelah kiri, Agnia pun membagikan rekaman CCTV kamar anaknya. Dalam video tersebut terlihat sang anak mengalami penganiayaan dengan pemukulan di bagian kepala serta didorong ke bagian kasur. Aksi sadis tersebut tidak berhenti hanya sampai di situ saja. Dalam rekaman CCTV tersebut, tampak suster tersebut menjembak anak Agnia dengan kuat sembari menggoyangkan kepala Cana dengan keras ke kiri dan kenan. Tampak tidak puas, suster itu pun tampkan menaiki tubuh mungil sang anak dengan terus menggoyangkan kepala sang anak dengan keras ke kiri dan kanan. Tampak ekspresi anak Agnia tersebut berteriak kesakitan dan menangis, namun tak bisa memberontak. Suster Beidab, tidak punya hati? Bania ceritakan kronologi nanti ya, pikiran Bania kacau. Dan harus ada kontrak kerja yang harus aku selesaikan? Tulis Agnia di postingan Instastory-nya, Jumat 29 Maret 2024. Kepada teman-teman bantu respost, Astaghfirullahaladzim biadab kamu suster, I, sudah dianggap keluarga, dititipin anak dua hari kenapa kau siksa belahan jiwaku ini. Mohon doa teman-teman dan mohon di proses Polresta Malangkotavi tolong Pak Kapolri, tolong saya minta keadilan seadil-adilnya. Perlu diketahui sebelumnya saya tidak memiliki masalah apapun dengan sus, I, posisi sus adek sepertinya tidak mengetahui cana disiksa. Saya ambil dari yayasan terkenal di Surabaya bahkan sampai seluruh Indonesia tahu yayasan ini yang tidak akan saya sebutkan, tulis Agnia di caption. Sementara itu, suami Agnia, Reynuki Abidharma juga mengunggah postingan serupa. Mohon maaf saya belum bisa angkat telpon semua pihak. Saya masih fokus si, suster biadab, ini supaya dihukum seberat-beratnya. Mohon doanya untuk kesembuhan anak kami, tulis suami Agnia di Instastory. Agnia pun meminta keadilan pihak kepolisian agar pelaku dihukum setimpal, dan ia juga mengunggah video bukti penyiksaan yang dilakukan si suster. Sementara itu, postingan Agnia tersebut sudah ramai beredar di Twitter. Netizen menyebut Agnia baru saja mengalami masalah ada karyawan yang menggelapkan dana senilai 800 juta rupiah, kini harus menghadapi masalah lainnya. Resmi ditangkap, Polresta Malangkota telah menangkap suster atau pengasuh yang menganiaya anak selebgram Malang, Emi Agnia. Kapolresta Malangkota Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan bahwa kasus ini tengah ditangani oleh unit pelayanan perempuan dan anak, PPA Satres Krimpolresta Malangkota. Untuk perkara suster menganiaya anak majikan sedang ditangani unit PPA Satres Krimpolresta Malangkota. Pelaku sudah diamankan, kata Budi, Jumat 29 Maret 2024.